Engkau merasa down, hampa, semata-mata karena engkau terlalu mempercayai perasaanmu. Engkau terlalu percaya bahwa engkau lemah. Engkau terlalu percaya bahwa engkau tak mampu. Suara hati tidak selalu benar. Hati yang seperti apa dulu yang patut engkau percayai. Hati yang terpengaruh oleh lingkungan. Hati yang terpengaruh oleh suara-suara yang melemahkan. Hati yang masih terluka. Hati yang masih banyak kepahitan tentu saja tidak bisa dipercayai. Engkau tidak diciptakan untuk kalah dalam penderitaan. Engkau diciptakan Tuhan untuk belajar sesuatu dan menjadi kuat di dalam penderitaan. Itu adalah takdirmu. Orang lain yang lebih bahagia dari kamu hanyalah orang-orang yang jauh lebih banyak bersyukur dibanding kamu. Orang-orang lain yang lebih kuat dari kamu hanyalah orang-orang yang lebih menyadari bahwa semua masalah itu hanyalah ujian. Mereka tetap hidup dan tetap berjuang sampai sekarang. Ayo bangkit, penderitaan ini akan menguatkan kamu. Bahwa kamu sekarang merasa lemah, siapa yang tidak pernah merasa lemah? Namun kelemahan itu membuat aku berhenti sejenak untuk menyadari bahwa aku akan menjadi kuat setelah ini. Jiwamu tidak diciptakan untuk kalah dengan penderitaan. Jiwamu yang Tuhan ciptakan itu lebih kuat, lebih hebat daripada semua masalah yang akan mampir dalam hidupmu. Produk ciptaan Tuhan tidak bisa diragukan kualitasnya. Jangan pernah meragukan kualitasmu. Engkau ciptaan Tuhan. Batinmu itu ciptaan Tuhan. Tuhan tidak pernah menciptakan produk gagal. Ketegaranmu. Kemuliaanmu. Engkau itu mulia. Bila engkau tetap meyakini bahwa engkau ditopang oleh suatu kekuatan yang sangat besar. Sampai kapanpun, masalah-masalahmu itu tidak pernah lebih besar dibanding amanat yang Tuhan titipkan kepadamu. Bahwa engkau harus bermanfaat bagi banyak orang. Bahwa engkau harus membahagiakan keluargamu. Tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan Maha Besar. Sekarang persoalannya. Kebesaran Tuhan itu apakah ada di batinmu? Ada enggak? Itu yang harus kamu jawab. Begitu engkau jawab. Ya, Tuhan yang Maha Besar. Dan kebesarannya itu ada di batinku sekarang. Engkau hanya cukup mengakuinya. Tuhan itu sudah Maha Besar di alam semesta. Sekarang persoalannya, apakah di hatimu Tuhan juga sedemikian terasanya? Apakah di hatimu juga terasa Tuhan Maha Besar? Begitu di hatimu, sebagaimana di alam semesta, merasakan Tuhan Maha Besar. Mendadak kamu melihat, merasakan persoalan yang ada, penderitaan yang ada itu kayak kecil. Gatel-gatel doang, geli-geli doang. Ujaran ini disampaikan oleh seseorang yang dihancurkan nama baiknya. Namun itu tidak membunuhku. Itu membuat aku lebih mengenal kebesaran Tuhan. Ada kekuatan yang jauh lebih besar. Ada tujuan, ada takdir yang jauh lebih besar. Lebih mulia, lebih indah dibanding semua kejatuhan itu. Tak akan ada seorang pun yang bisa menjatuhkan engkau. Sepanjang kamu tahu bahwa Tuhan punya tujuan yang indah untuk kamu. Dan keindahan itu sangat luar biasa. Suatu saat nanti ketika keindahan itu datang, membuat kamu tak sanggup mengingat masa lalu kamu. Kalaupun ingat hanya memorinya saja, tapi rasanya tidak bisa kamu ingat. Karena rasa sedih itu, rasa terpuruk itu, rasa kecewa itu hilang. Karena telah berganti dengan keindahan saat ini. Ingat baik-baik, ini takdirmu. Akan tiba saatnya. Suatu masa depan yang indah. Kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan jutaan rasa syukur keluar dari mulutmu tidak mampu mewakili rasa syukur yang sesungguhnya di hatimu. Bahkan ketika temanmu meminta engkau ingat akan masa lalumu yang kelam ini. Engkau hanya mampu mengingat secerca memori visualnya. Tapi memori rasanya engkau tak sanggup merasakan. Karena saking bahagianya sudah ketimpa dengan kebahagiaan yang luar biasa. Tidak ada kesabaran yang sia-sia. Tidak ada kepercayaan akan kebesaran Tuhan yang sia-sia. Tetaplah tegar. Orang-orang yang bangkit. Dari keterpurukan. Orang-orang yang kemudian jadi pahlawan bagi orang lain setelah dia terpuruk. Itu nyata, bukan dalam mitologi. Tetaplah kuat. Suara ini, ujaran ini, bukan suara yang palsu. Bukan ujaran yang palsu. Suara yang sudah melaluinya. Pernah merintih? Pernah. Pernah bersedih? Pernah. Namun suara ini berasal dari batin yang tidak pernah meragukan kebesaran Tuhan sama sekali. Sehingga suara ini masih lestari, masih ada sampai sekarang. Suara yang muncul dari hati. Hati yang selalu meyakini kebesaran Tuhan. Suara itu akan terus bergema. Bermanfaat bagi banyak orang. Tuhan ingin juga melihat kamu tegar. Ingin juga melihat kamu bangkit. Ingat, Tuhan tidak pernah iseng. Sampai kamu ada, karena kamu penting. Tuhan tidak pernah iseng. Asal menciptakan seseorang. Kamu ada di sini, di hidup ini, tidak kebetulan. Sejahat apapun orang padamu. Seterpuruk apapun kamu disulimi. Semua ini akan berlalu. Sedihlah secukupnya. Kecewalah secukupnya. Semua pada kadar cukup. Cukup saja. Kalau harus menangis, menangislah. Di hadapan Tuhan. Menangislah, berdoa lah sambil menangis. Kalau harus kecewa, ungkapkanlah. Ungkapkan di orang-orang yang tepat. Atau tulis di diari. Ungkapkanlah. Jangan juga dipendam. Lakukan semua secukupnya dengan aman. Semua harus seimbang. Jangan juga sok tegar setiap saat. Ujaran ini tidak sedang menggeser kamu untuk tidak menjadi manusia. Kamu tetap jadi manusia. Saat harus sedih, sedihlah. Saat harus kecewa, kecewalah. Lakukan dengan cukup. Dan aman. Dan tidak merugikan orang lain. Jangan curhat kepada orang yang lebih lemah dibanding kamu. Jangan kelihatan lemah kepada orang-orang yang harusnya kamu peluk, kamu sayangi, kamu kuatkan. Ayah ibumu misalkan. Pasanganmu misalkan. Anakmu misalkan. Menangislah. Nyatakan kekecewaan kepada Tuhan. Atau kepada sahabatmu yang kamu anggap lebih kuat dari kamu. Kamu tetap adalah manusia. Boleh menangis, boleh kecewa. Kamu juga adalah manusia yang akan dipakai Tuhan untuk bermanfaat bagi banyak orang. Jangan berhenti untuk hal-hal kecil seperti ini. Tidak level buat kamu. Orang-orang yang jahat. Orang-orang yang zolim sama kamu. Kamu berhenti karena mereka. Oh my God. Malu. Malu banget. Seolah-olah ya, keberhargaan dirimu di hadapan Tuhan itu jadi murah gara-gara kejahatan mereka. Kamu jadi berhenti. Kamu jadi gak ngapa-ngapain. Itu seolah-olah begitu. Padahal sebaliknya. Apapun yang terjadi dalam hidupmu. Setiap kejadian buruk. Setiap bencana apapun. Apapun kamu menamainya. Itu tidak pernah lebih besar dibanding keberhargaan dirimu di hadapan Tuhan. Kamu tetap berharga sampai kapanpun sampai selamanya. Tegarlah, kuatlah. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.